Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Tessa Dan kita balik lagi di channel Youtube Bojonegoro Creative Hub atau BCH Dan tentunya tiap kali ketemu Tessa, pasti kita di segmen BMS atau Bojonegoro Music Space Dan buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel Youtubenya BCH Jangan lupa klik subscribe, klik like dan juga komen Buat teman-teman kasih saran dan juga kasih info-info tentang musisi-musisi Bojonegoro mana Yang perlu kita undang ke BCH untuk kita podcasting dan kita ajak berbagi ilmu, sharing ilmu dan sharing pengalaman Di segmen BMS atau Bojonegoro Music Space Dan buat teman-teman yang baru nonton nih, apa sih BMS itu? BMS adalah wadah ataupun media Buat teman-teman sekalian, khususnya musisi-musisi Bojonegoro Untuk mewadahi dan memediasi kalian Dimana kalian bisa lebih mengeksplor dan juga lebih memperkenalkan karya-karya kalian Sehingga dapat dikenal lebih meluas oleh masyarakat Bojonegoro tentunya Selain itu juga harapannya supaya bisa terkenal di dunia nasional maupun internasional Karena Youtube kan nyamainya kemana-mana Dan hari ini seneng banget Tessa bisa ketemu sama salah satu musisi Bojonegoro yang cukup terkenal di daerahnya lah ya Cukup melegenda juga Selamat datang buat teman-teman dari Jati Band Halo Mas Ari, Mas Tilan Yang satu masih muda, yang satu muda sekali ya kan Mudah-mudah Mudah banget Tapi saya cukup happy loh ya Karena kemarin kan cuman yang saya podcastin kurang lebih cuman satu atau dua orang lah kira-kira yang seumur nama Tessa Tapi hari ini saya ketemu lagi sama istilahnya kaulah muda gitu loh Karena kan gak banyak musisi-musisi di Bojonegoro yang bener-bener dari muda banget itu sudah mulai berkarir gitu loh Biasanya kan istilahnya masih umur-umur segini kan sih cah band-bandan gitu ya kan Cah-cah ekstra-ekstra kan UKM-UKM gitu Dan hari ini kita ketemu sama Jati Band Kalau boleh tahu Jati Band ini asalnya dari Bojonegoro bagian mana? Jati Band itu dulu kita ngambil kata Jati itu Karena kata Jati itu untuk Bezonegoro sendiri enggak asing Terkenal Jatinya Selain itu kita sepakat dulu antara kata temen itu Jati itu kita ambil dari kata sejati Yang semestinya Yang semestinya siap Jadi supaya harapannya selain kokoh seperti pohon Jati Terus indah juga seperti pohon Jati Ikhlas, ikhlas pakai hati Oh asil Sejati Mantap, mantap penuh kiasan ternyata Terus kalau boleh tahu asalnya Jati Band ini dari mana? Dari Bojonegoro Selatan Tepatnya? Di bawah Gunung Pandan Jadi Gondang, Kecamatan Gondang Kecamatan Gondang Tepatnya di desa Semorjo Nah, jadi cukup bangga juga ya buat masyarakat Gondang di desa Semorjo juga Maksudnya ada musisi lokalnya loh gitu Yang sudah cukup terkenal juga di daerah di Bojonegoro Tentunya juga sudah sering keliling lah Sudah tur konser lah ke Bojonegoro kan Dan untuk dari Jati Band sendiri Baik Mas Rian ataupun Mas Alif Apa sih arti musik menurut Anda pribadi? Mungkin dari yang muda dulu Arti musik? Saya banteng Kalau saya mungkin butuh pikir Iya, dipanceng dulu Karena anak muda harus dipanceng dulu Musik itu apa ya? Kita membuat nyaman Waktu senang dengerin musik Waktu susah dengerin musik Iya Itu seolah-olah membawa kita ke dalam ruansa yang apa ya istilahnya Mengganyutkan Jadi disitu muncul satu perasaan yang benang, drama gitu Itu Mungkin sama-sama Suara hati Udah, lalu bawa hati Tidak Tidak tahu Kenapa hati ngomong hati? Saya enak bawa hati Aku selakan makan hati selakan tua Karena terbiasa tersakiti Oh, lalu bawa hati sakiti loh Ya ampun, Cacili karena galau nanya Kasih maaf Cik Sini duduk sama Tante Tidak tahu Jadi lebih ke arah apa yang dirasakan Sehingga dituangkan ke dalam musik itu sendiri Baik karya-karyanya jati band juga begitu Iya Kalau dari Mas Rian ataupun Mas Arief sendiri Sejak kapan sih memulai berkarir atau memulai akhirnya mendedikasikan diri? Gue pengenlah nih bermusik nih gitu Sejak kapan? Kalau saya sendiri dari Dari SMP Dari SMP Iya, ikut ekstrakulikuler itu Dari SMP Akhirnya bikin band sama temen seumuran Cuman masih sekelas sekolahan gitu ya? Iya, terus akhirnya saya Ke desa itu Diajak-diajak akhirnya punya Mas Arief Terus diajak bikin lagu Berarti sebelumnya belum kenal atau ada hubungan apa? Bukan kan Di usianya di bawahnya Mas Arief Jadi saya masuk ke desa itu Baru SMP Baru SMP Oh, berarti sebelumnya bukan asli sana Gak hanya ikut ke musik desa Oh perkumpulan di desanya gitu Oh iya, ada komunitasnya Akhirnya baru mengenalah sama Mas Arief Terus diajak main Diajak collab ternyata jadi satu grup gitu Kalau Mas Arief sendiri Cikal bakalnya kan saya pasti yakin dari Mas Arief juga nih Jadi band Ini Sejak kapan memulai berkarirnya? Kalau untuk ngomong musik itu Sebenarnya dari Dari SMP sudah bisa pegang alat musik Gitar lah Ya dari lahir ya Mas Arief Kalau dari lahir dulu di perut dikasih headset Oh lu kayak iklan-iklan susu ya Susu bayi Kita kenal musik ya Begitu Akhir Langsung ada nadanya Oh Pas nangis Pas nangis Doremi Pasole Kunci game gitu Mantap, mantap Nah itu Kita coba bikin lagu itu Sebenarnya lagu kita banyak Lagunya banyak Cuman yang dipublikasikan atau yang benar-benar matang baru beberapa ya Yang mungkin isi didengar enak terus Bahasanya nggak ribet itu Ada beberapa lagi yang nanti kita akan perform Siap nanti kita tunggu performnya dari Jati Band Berarti sama-sama mulai dari SMP tapi beda generasi Ya Kalau ini kan SMP-nya baru kemarin Yang ini udah kemarin-kemarin maksudnya Oke Lalu kalau kira-kira baik dari Mas Rian Ataupun dari Mas Arief sendiri Siapa sih musisi yang menginspirasi Atau siapa sih Sosok menginspirasi Yang membuat Mas Rian Ataupun Mas Arief ini tergerak hatinya Buat oh iya ini loh Referensi ku ini Teko ini Band ini kek Atau penyanyi ini kek Baik dalam atau luar negeri boleh disebutkan Kalau dalam negeri Lebih kayak Ariel Noah kayaknya Wih Bukan dulu sama Iya Kayaknya mantap Gak suka Mas Rian Musiknya itu rapi Iya musiknya Bukan karena ceweknya banyak Oh bukan iya Oh itu termasuk Jadi kamu cita-citanya punya banyak cewek Tak kasih tau ya Berarti salah satu nanti siapa tau ceweknya Mas Rian Yang melihat atau menonton video ini ya Tiap tidak kepengen punya banyak cewek Iya tau Jangan sampai bernasib seperti ya Korbannya Gapapa sih kan kita mengidolakan seseorang itu Karena prestasinya ya tentunya ya Bukan karena Kebanyakan gini pak Ketika musisi itu kok banyak cewek Itu justru sumber inspirasi dari siapa Iya Kayaknya gitu ya lagunya cinta-cintaan Melu-melu 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 Galau-galauan Terus pengagum wanita Gaknya gitu Ganti ganti pasangan Akhirnya banyak produksi lagunya Menyelami banyak wanita Jadi salah satu cara dari Jati Band memberikan inspirasi buat temen-temen Pengen jadi anak band bu2 kayak cewek Iya Buka Buka topeng gitu Iya Sewek Oke Dan gak usah lama-lama lagi Kita kepengen dengerin satu lagu yang istilahnya Persilahnya paling hits ya dari Jati Band Boleh langsung kita persilahkan buat Jati Band perform terlebih dahulu Untuk membawakan lagu yang judulnya Wangimu Oke boleh langsung kita tonton Check it out Semur hidupku Baru kali ini aku Rasakan Cinta yang sesungguhnya Hanya dirimu yang sanggup Redakan semua rasa Tebarkanlah wangi tubuhmu Yang menghiasi setia Helai nafasku Pancarkanlah Warnamu Yang hijau Yang menyatu Sesejuk Yang aku cari-cari Hingga saatnya nanti Saat Saat Terima kasih 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 Separuh hidupmu telah kau jalani Namun kau pernah kemukan yang pasti Hanya kegelapan engkau selalu Buatkan di kamar sekecilmu Biaran gantor sinar pada seluruh surya Dan tanya yang setiap pagi Hanya tahu mempunyai diri Tidak sudah korupat malekan Kepunjukkan sabar yang itu Kepunjukkan nyawa dirimu Namun jika Kepunjukkan siang yang dikatakan Kepunjukkan nyawa dirimu Kepunjukkan nyawa dirimu Kepunjukkan nyawa dirimu Terima kasih Montep Ternyata lagunya begitu ya Tapi dilihat-lihat dari cara Mas Rian dan juga Mas Arief Membawakan lagu Wangimu ini Apa sih sebetulnya Makna dibalik lirik lagu Wangimu ini Kenapa pula kok dikasih judul itu Itu kenapa gitu loh Ini yang jawab saya iya iya ayo ayo ini kami tuanya biar jawab dulu cukup boyo bahiannya ayo tentunya tadi sudah saya singgung bikin lagu itu tetep lebih mudah itu kita mengalaminya karena pengalaman pribadi ini jalan-jalan pengalaman pribadi juga senangannya ambu-ambu usapu ayo eh ketahuan wangimu itu saya mengatasnamakan wangimu itu karena apa ya mengibarkan bentuk kekaguman iya karena mengagumi sosok sosok itu dan baru dirasakan sebelum-sebelumnya memang sudah banyak pasok maksudnya pacaran iya banyak orang yang dikenal baru menemukan yang cinta sejati yang jati tadi klik sama B nya enggak raya jati-bennya kayak melu loh enggak raya berperan loh hati-hati loh ya pengen tahu sosok jadi lebih ke arah memceritakan bahwa belum pernah merasakan cinta seperti ini gitu ya istilahnya jadi moro-moro kok rasanya lebih daripada yang lain belum pernah ketemu orang seperti ini sehingga cinta pertama itu tidak harus di awal hubungan cinta pertama itu bisa datang ketika akhir-akhir mungkin iya jadi karena orang selalu cinta pertama itu kapan kamu ngerasain cinta yang the true love ala 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 inggris inggris no ya enggak muncet saya tidak mau ya aku DC mas Rian oke oke dan kalau mungkin dari jati band sendiri dari mas Rian secara pribadi sebagai salah satu kaulang muda juga Bojonegoro mas Arief juga salah satu pelopor musisi Bojonegoro juga apa sih pesan-pesan atau mungkin info-info atau kejangan lah boleh dikasih tahu buat teman-teman lah musisi di Bojonegoro mungkin yang masih awal-awal baru jreng-jrengan band-benan atau bahkan yang otw mau bikin sebuah project nah ini apa sih kiat-kiat khusus pesan-pesannya apa ya mau enggak yang muda dulu akhirnya bersuara yuk pesannya ya terus berkarya jangan malu iya jangan malu lah ini kamu tau yuk malu-malu tau mas aku kayak mau malu jadi nyabuk loh kamu di rumah enggak ada kacar ya oh gitu jadi kena kamera ini tiga kok sudah bingung kameranya padahal sudah ada di artis ya kayak kuliah itu banyak orang iya dredek oke jadi selain jangan malu terus berkarya apalagi mas Rian masih ikut ujian nasional mas dipikir tenang-tenang bebe santai sama iya jangan karena kan kalau saya gini gini musik itu apa ya musik itu bentuk suatu hal yang mewakili pemikiran kita ekspresi iya terkadang orang itu susah untuk bervokal untuk apa kita lebih mudah kita dalam menyampaikannya itu lewat lagu lewat nada gitu itu bentuk itu bentuk perjutan seperti itu dan menggali ya itu menggalinya itu gimana itu melampaui batas batas maksimal jadi aku juga sedalam mungkin digali setinggi mungkin diperjuangkan terus bobek atau nyeblok-nyeblok jadi banyak banget kan soalnya beberapa musisi yang kita tahu lah atau anak-anak yang teman-teman lah teman-teman umurannya mas Rian mungkin atau seumuran Tessa sendiri itu banyak banget itu yang gak nganu gak apa namanya gak ngerti harus lari kemana gitu loh om kadang-kadang ini aku gimana benbenan melok sopong pokoknya didalami terus nanti kita dengan terbiasa kita akan mahir juga akan mahir dan ketemu orang-orang yang memang dijodohkan seperti mas Rian dan mas Arif mantap jaya dan sebelum kita closing atau menutup acara kita pada hari ini waduh acara jadi itu padahal kayak acara dewe ada satu lagu ini ciptaan dari pimpinan kita ibu Bupati Anamu Awana kalau mungkin mas Rian atau mas Arif pernah dengar ayo produktif nah saya mau kasih challenge atau mau kasih tantangan ke Jatiband untuk meng-cover ayo produktif dengan genre Jatiband apakah Jatiband bersedia? siap wanita ya? mantap dan buat informasi kawan-kawan sekalian dimana nanti lagu-lagu yang sudah dihasilkan oleh teman-teman yang tampil di BMS akan diambil 5 versi terbaik dimana nanti akan diumumkan dari teman-teman BCH dan kalian tetap stay tune di YouTube-nya BCH ya oke terima kasih banyak buat mas Rian terima kasih banyak mas Arif terima kasih banyak Jatiband tentunya yang sudah mau di dateng sudah meluangkan waktu dan juga meluangkan ilmunya untuk kita semua sudah berkenan untuk sharing dan juga mampir-mampir ke BCH kapan-kapan kita main-main lagi ya oke terima kasih banyak buat informasi dan juga wejangannya dan kawan-kawan sekalian jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya BCH dan kita akan balik lagi di season BMS atau Bojonegoro Music Space thank you so much buat kawan-kawan sekalian jangan lupa untuk teman-teman yang punya referensi band-band ataupun musisi lokal Bojonegoro yang mungkin BCH belum bisa undang kalian bisa komen di kolom komentar di bawah insya Allah kita akan coba hubungi mereka siapa tahu bisa kita undang untuk kita bagi ilmu dan juga sharing pengalaman bersama thank you so much buat teman-teman sekalian sampai kita mulai dengan kesempatan thank you buat teman-teman yang bertugas see you again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again